Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak Sampai hari ini Sehingga kita bisa terus melanjutkan pembahasan kita Di dalam syarah kitab Tauhid Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keistikomahan kepada kita Untuk senantiasa Bisa terus kita berwasi Berwasiat di dalam kebenaran Demikian pula berwasiat di dalam kesabaran Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang telah mengajarkan umatnya agama Islam yang mulia ini Yang dengannya Allah angkat kita Di dunia dan kelak insya Allah di akhirat Pada kesempatan kali ini Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita Di dalam kitab Al-Mulakhos Di syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fawzan Hafizullah Sampailah kita pada bab yang berkaitan tentang bagaimana Seseorang itu seharusnya menyandarkan niat Ataupun menyandarkan nikmat yang dia dapatkan hanya kepada Allah SWT Maka pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis Ya yang cukup panjang Yang menceritakan tentang beberapa orang dari Bani Israel Yang diuji oleh Allah SWT keimanannya Hadis ini diriakan oleh Bukhari dan Muslim Di dalam kitabnya Dari Abu Hurairah kita akan bacakan hadisnya Sungguh ada tiga orang dari Bani Israel Yang pertama itu Dia diuji dengan penyakit kusta ya Penyakit kulit Kemudian yang kedua itu Ya tidak memiliki rambut Ya Kemudian yang berikutnya Yaitu tidak memiliki penglihatan Tidak bisa melihat buta Sungguh Allah ingin Menguji mereka bertiga ini Kemudian Allah SWT pun Mengirim kepada mereka Malaikat Malaikat pertama mendatangi orang yang Terkena kusta tadi Lantas dia pun berkata Malaikat itu berkata Apa yang kamu paling sukai Aku menginginkan Ya kulit yang bagus Warna yang bagus katanya Sehingga orang pun tidak menjauh dariku Atas apa yang tertimpa padaku Kemudian orang itu pun Dielus Dihusap dan terhilanglah apa yang ditimpa oleh orang tersebut Dari penyakit kustanya tadi Maka dia pun mendapatkan kulit yang bagus Warna yang bagus Sebagaimana yang dia inginkan Kemudian malaikat tadi pun berkata kembali Dia bertanya Harta apa yang paling kamu sukai Dia berkata Aku menyukai Unta Ataupun Sapi Rawi dalam hal ini Bingung antara kedua Hewan yang dia Pilih tadi itu Di antara kedua ini Antara Unta dan juga sapi Maka dia pun mendapatkan Unta sebanyak Satu unta Yang dalam keadaan hamil Dan dia pun berkata Semoga Allah Mendapatkan Memberikan kepadamu keberkahan Kemudian Qala fa'atal akra Kemudian Malaikat mendatangi Orang kedua Yang berikutnya Yaitu orang yang Tidak memiliki Rambut Tidak tumbuh rambut Padanya Malaikat tadi pun bertanya Apa yang kamu sukai Di muka bumi ini Apa yang kau inginkan Qala Syairun Hasan Dia mengatakan Aku pengen Memiliki Rambut yang baik Dan hilang dariku Apa yang manusia Tidak suka padaku Kemudian Dia pun dielus Dan Hilanglah darinya Apa yang Dia tidak inginkan Dia pun mendapatkan Rambut yang bagus Sesuai yang dia inginkan Kemudian Malaikat tadi pun Berkata dan bertanya Kepada Orang yang tidak memiliki Rambut tadi Kemudian diberikan rambut Harta apa Yang engkau sukai Dia mengatakan Dia mengatakan Sapi Sapi ataupun Unta Maka dia pun diberikan Sapi yang Sedang hamil Sedang Mengandung Kemudian Dia pun berkata Semoga Allah Turunkan keberkahan Padam Kemudian Malaikat selanjutnya Mendatangi orang Yang buta tadi Malaikat tadi pun bertanya Apa yang engkau sukai Di muka bumi ini Insyaallah akan kita Sambung membacakan Hadis yang cukup panjang ini Setelah Jeddah Berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillahi Amma ba'du Kau muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kita Membacakan hadis Yang dirawatkan oleh Bukhari dan muslim Yang menceritakan Tentang tiga orang Dari Bani Israel Yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Datang kepadanya Atau kepada orang Yang diuji tadi Yaitu Malaikat Dia bertanya Kepadanya Apa yang engkau Inginkan Orang yang buta ini Mengatakan Aku ingin Kiranya Allah Mengembalikan Penglihatanku Ayya ruddallahu Ilayya basari Fa'u basiru Bihinnas Sehingga aku pun Bisa melihat Manusia kembali Pamasahahu Faraddallahu Ilayhi basarahu Dan Allah pun Kembalikan Penglihatannya Kalau begitu Harta apa yang engkau Inginkan Dia mengatakan Aku ingin Yaitu Kambing Maka dia pun Diberikan Kambing Dia mendatangi Lagi Orang yang Kusta Tadi Malaikat tadi Kembali Mendatangi Yang kedua kalinya Orang yang Telah disembuhkan Dari penyakit Kusta Tadi Fisuratihi Wahaiatihi Dengan Keadaan Seperti orang Yang miskin Seperti orang Yang terkena Penyakit Kusta Dia berkata Dia berkata Sungguh telah Terputus Bekal Saparku Tidak ada yang bisa Menyambung Perjalananku Kecuali Karena Pertolongan Allah SWT Kemudian Pertolonganmu Aku meminta Kepada Allah Yang telah Merubahmu Yang telah Memberikan Nikmat Kepadamu Dengan Menyembuhkan Penyakitmu Mengganti Kulitmu Agar kiranya Engkau Membantuku Sehingga Aku bisa Melanjutkan Perjalanan Maka Dia pun Berkata Aku memiliki Tanggung jawab Yang banyak Tidak bisa Aku membantumu Maka Dia pun Berkata Sepertinya Aku Mengetahui Bukankah Yang terkena Penyakit Kusta Yang banyak Manusia Lari Darimu Kemudian Allah Beri Kepadamu Harta Yang banyak Suratih Kemudian Malaikat Tadi pun Kembali Mendatangi Orang Yang Tidak Memiliki Rambut Tadi Dia pun Mengatakan Sebagaimana Telah Dikatakan Kepada Orang Yang Penyakit Kusta Tadi Demikian Pula Orang Yang Tidak Memiliki Rambut Ini Membalas Jawaban Sesuai Dengan Jawaban Orang Yang Memiliki Penyakit Kusta Tadi Kalau Engkau Berdusta Allah Akan Rubah Keadaan Sekarang Ini Seperti Keadaan Yang Terdahulu Kemudian Malaikat Tadi pun Kembali Mendatangi Orang Yang Dulu Pernah Buta Kembali Malaikat Mendatangi Orang Yang Dahulunya Buta Dan Dia Mengadukan Keadaannya Bahasa Nadia Telah Terputus Dari Safar Karena Habis Perbekalan Tidak Ada Yang Bisa Menyampaikan Melanjutkan Perjalananku Kecuali Pertolangan Allah Dan Kemudian Pertolangan Terima meminta kepada Allah, kemudian kepadamu, agar kiranya engkau memberikan kepada aku bantuan sehingga aku bisa melanjutkan perjalananku faqala qadakuntu a'ma paraddallahu ilayya basari, dia pun berkata, dahulu aku adalah orang yang buta, dan Allah balikan penglihatanku faqutma syi'ta, ambillah daripada hartaku ini sesuka hatimu wada'ma syi'ta dan tinggalkan sesuka hatimu fa'allahi la a'jahaduk disay'in akhattahu lillah sungguh aku tidak mencampuri apa yang engkau akan ambil daripada hartaku faqala amsik ma'laka fa'innama ubutlitum faqadar radiyallahu anka wa sakhita ala sahib baik maka malaikat tadi berkata peganglah hartamu jagalah hartamu ini sungguh kalian sebenarnya sedang diuji dan Allah ridho kepadamu dan Allah marah kepada dua orang temanmu yang tadi itu hadis ini cukup panjang yang menceritakan tentang segolongan Bani Israel yang mana mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diberikan nikmat setelah mendapatkan kesusahan mendapatkan kenikmatan setelah mendapatkan kesusahan dua diantara mereka tidak lulus gagal di dalam ujian tersebut dan satu diantara mereka berhasil lulus dengan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah akan kita sembuh pembahasan ini setelah jeda berikutnya Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala rasulillah ya ma ba'du wa muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an kembali kita melanjutkan pembahasan kita telah kita bacakan tadi hadis yang cukup panjang yang diruatkan oleh al-imam al-bukhari dan muslim yang menceritakan tentang tiga orang dari Bani Israel yang dahulunya mereka itu di uji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan penyakit-penyakit yang mereka rasakan yang mereka derita kemudian Allah pun ya angkat penyakit mereka ya kemudian kembali Allah bertanya kepada mereka melalui malaikatnya ya ternyata dua diantaranya itu tidak ya mengakui kenikmatan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan satu diantaranya mengakui bahwasannya itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah pun ridho kepadanya dan ya murka kepada dua orang temannya tadi itu kemudian kita akan membacakan faedah yang dituliskan oleh Syekh Fawzan Hafizhullah ta'ala ya yang pertama faedah tersebut wujubu syukrin ni'mati fil mali wa adai haqqillahi fihi wajibnya syukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan ya ataupun menunaikan hak-hak yang berkaitan tentang ya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita sebutkan bahwasannya kita wajib mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan ini ya layaknya hadis yang barusan kita bacakan salah seorang diantara mereka yang dahulunya buta kemudian Allah kembalikan penglihatannya ya kemudian dia diminta ya hartanya ada yang meminta tolong kepadanya dan kemudian dia pun memiliki kelapangan dia adalah tidak ya dia adalah orang yang tidak lupa kepada Allah ingat bahwasannya dahulu dia mendapatkan kesusahan kemudian dia mendapatkan kenikmatan dan dia yakin itu dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dia adalah orang yang telah melaksanakan hak ya yang terdapat di dalam atau kewajiban yang ada di dalam hartanya tersebut kemudian yang berikutnya kebalikan yang pertama yaitu haramnya kufur nikmat ya dan tidak melaksanakan tidak menunaikan hak Allah yang ada di dalam harta tersebut ya banyak model-model kufur nikmat seperti misalnya ucapan-ucapan yang tidak menyandarkan kenikmatan itu datangnya dari Allah ya dia tidak meyakini kenikmatan itu datangnya dari Allah ini juga termasuk kufur terhadap nikmat Allah atau dia menggunakan kenikmatan tersebut bukan untuk ketaatan kepada Allah ya atau dia memiliki ya harta nikmat namun dia tidak melaksanakan hak Allah yang ada di dalam hartanya tersebut tentunya orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Allah akan angkat kelak kenikmatan tersebut darinya cepat atau lambat kemudian yang berikutnya jawazu zikri hali man madha minal umam liyad iwa bihi man sami'ah bolehnya menyebutkan keadaan orang-orang terdahulu kisah-kisah terdahulu layaknya nabi sallallahu wala wasallam ya mengangkat kisah bani israel yang terdahulu supaya apa tentunya tujuannya agar manusia mengambil ma'u'idhah mengambil pelajaran penting ibrah yang ada di dalam kisah tersebut kalau kita membuka lembaran-lembaran al-quran kita akan mendapatkan banyak kisah-kisah terdahulu ya kisah-kisah anbiya wal-rusul dan tentunya kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar tertulis sekedar dibaca begitu saja namun dibalik itu ada pelajaran yang berharga yang harus kita ambil ya harus kita amati dan kita bisa jadikan pelajaran untuk kita bisa terus ya mencari keredan Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak mengapa kita mengambil pelajaran-pelajaran terdahulu kemudian kita ceritakan tentunya dengan tujuan kita mengambil ibrah daripada kisah-kisah tersebut dan ini dicontohkan oleh nabi kita s.a.w. kemudian yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala terkadang itu menguji hambanya dengan kenikmatan ketahuilah kaum muslimin rahimani warahimakumullah ujian Allah itu bukan hanya dengan kesusahan kesempitan saja kenikmatan keluasan ya kemudahan dan yang semisal dengan itu ada kalanya itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala apakah dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala layaknya orang yang mendapatkan kesusahan kesempitan apakah dia bersabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala jadi intinya bahwasannya Allah itu terkadang menguji seorang hamba dengan kenikmatan harta yang luas riski yang lapang badan yang sehat pekerjaan yang cukup dan yang semisal dengan itu ada kalanya itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala sanggupkah seseorang itu mensyukuri kenikmatan tersebut kemudian yang berikutnya disyariatkan seseorang itu ketika dia meminta aku meminta kepada Allah kemudian menggunakan kata kemudian meminta denganmu intinya ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah entah dia itu mendapatkan kenikmatan sebelumnya mendapatkan kesusahan kesempitan atau sebelumnya tidak mendapatkan kesusahan atau kesempitan wajib hukumnya meyakini dengan keimanan keyakinan yang kuat bahwasannya nikmat tersebut datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia pun merealisasikan bentuk syukurnya dengan mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat waakhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah selamat menikmati